Ayah Perkawis Nau Yang dibugatan suami Bagaimana dibugat? Ya, itu suami Bagaimana dibugat? Karena ayah Bumbu-bumbu cinta Atau ayah rasa Percuma, diperjuang sampai 9 ribu Sekian terkara Atau masyarakat, artinya kalau terkara masuk Berarti kan 2 orang minimal Pengugat, pengugat, berarti kan ada hampir 20 ribu orang Mereka berbunung-bunung dari pelosok-pelosok Kabupaten Bandung datang ke pengadilan Jauh-jauh gitu kan Pada sebenarnya pendaftaran itu bisa online Jadi mereka gak usah kesini daftarnya, nanti sidangnya Online juga, jadi sidang kedua, sidang ketiga itu gak usah kesini Hampir sekitar 350-400 Perkara Permohonan Pernikahan diri Berapa? 350-400 Selama tahun 2021 Yang tadi sampai dari Pak Pulpati Mereka ini masih berusia 16 tahun Mereka 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 Assalamualaikum Sekarang saya berada di depan kantor pengadilan agama Kabupaten Bandung Saya ingin melihat situasi disini Bismillah Mereka Qismas Tempat Film Menangorship Tau selalu di Diurus lah Melihat Tolongnya Wow F今i 2019 Ada Tiga tahun ya Atau di mana lagi Ciri day Rupanya pada menakan Pak Tengah Jadi baru Oh Mungkin Ya Tengah sih sabar Prosesnya Sesuai yang diharapkan Tengah ikuti prosedur ya Mau mana mana Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana itu Bagaimana itu Bagaimana itu Bagaimana itu Bagaimana itu Ayah perkahwisnaun Ya dibugatan suami Ah dibugat Ya itu suami sudah dibugatan Kami kan senang banget Kedah ayah bumbu-bumbu cinta Oh lo 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 Ayah rasa kan percuma Gitu diperjuang sentri Itu sudah dipikirkan matang-matang Ya sudah Beliau sudah tahu Ya Jangan sampai banyak emosi saja Enggak Karena saya memenang Perasaan sakit ini sudah lama Kenapa Selinggu Pak Pak Hari Teteh Sami Iya gitu Selinggu Selinggu Saranjanda anak pilu Oh Selinggu Saranjanda anak pilu Kenal ya Teteh Oge Ya hari istri gue juga kenal Ayo Ayo namanya Rahoyong abimah Dipikirkan Ya Ya Kemargi naon Iyuh pengalaman Ayo Teteh Pisahnya tidak enak Menyakitkan Atau putra Atau 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 Bukan hanya diantep teh Makanya Bukan hanya Sekali Waya Kak istri itu Bukan�tiri Atau 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 Sering Kak istriwet Akbisa Masakali Kamu di Muda Jangan Selesai Apakah Ada jalan Ada celah Untuk bisa di Komunikasikan Dan pada Akhirnya Bersatu lagi Kalo saya tidak Karena orang tua dia kan sudah tidak bersuai Jadi lebih baik kita bisa aja Yalah yang terbaik aja ya Untuk ibu Ibu Bulan, Sarah Ibu Elma Sing Salabar Lebih serehat Ada pun anak-anak juga Semuanya sehat Jangan sampai terpengaruh dengan Hal-hal yang berkaitan dengan masalah orang tuanya Karena harus tumbuh berkembang Tidak dilibatkan Jangan parah beterbut anak Artinya keputusan itu juga harus bisa didasari oleh kenyamanan anak-anak Di dalam rangka apa kesini? Menggugar pak Menggugar suami? Iya Emang masalahnya apa kalau boleh saya tahu? Sudah tidak ada dari 6 tahun, 7 tahun sekarang Tidak tahu kemana gitu pak Ya sabar artinya Amin pak Ya Semoga ini jangan terbaik Ya Ya apa mitos Genep tahun gitu Maknya Yang awat tokskai ibu Ya supaya tenang ya bun Tapi prosesnya selama ini gimana? Alhamdulillah pak Menepih atas deres Kanton Uihen yang pada istirahat telah akhirnya Jadi hari ini juga selesai? Enggak, besok bawa Saksinya dua gitu Ada kelengkapan persyaratan yang belum dipenuhi ya pak ya Baru sidang pertama pak Oh baru sidang pertama Sedang lanjutan Oke Saksinya sudah siap ya? Sudah besok pak Sudah besok Siapa yang jadi saksi? Mau bapak sama ade Bapak sama ade nanti besok ya Saya juga sering jadi saksi Saksi nikah Saksi nikah lagi Hai jadi pengantena Ya bangga Semoga yang terbaik buat ibu Hai bapak rumah bapak Eh iya yang ngajak jawabnya Terakhir Saksi disambil Oh gitu Mohon Jadi bapak Jadi sebagai saksi ya berarti ini mah ya Saksi Iya iya Jadi memang Saksi juga merupakan bagian Dari proses yang diminta ya Yang diharapkan oleh masyarakat Yang hati rupanya bapak Ya Alhamdulillah Rampai gitu kan Assalamualaikum Assalamualaikum Saya sedang berada di ruangan Ketua pengadilan agama Kabupaten Bandung Ya Ini Walaupun beliau juga cukup pusing dengan berbagai macam kasus yang ada di Kabupaten Bandung Tapi Jadi Eee Menghadapi ini dengan senyuman Betul Ya Dan Eee Apa nih yang menjadi Eee Strategi Terus kemudian Langkah-langkah bapak kedepan Ya Di dalam Eee Mengurangi Jumlah perceraian Dan antisipasi seperti apa Sangat berbiasa Saya sangat senang sekali Karena Luar biasa nih Eee Saya berharap Dari 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 Wah ini Pak Pak Bumat ini bisa datang nih Untuk bisa melihat langsung Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung Jadi begini Pengadilan agama seorang Adalah salah satu dari Eee Kekuasaan Kehakiman Yang diberikan kewanangan Untuk menyelesaikan sengketa-sengketa Utamanya Di bidang Eee Keluarga Walaupun ada juga sengketa-sengketa Bisnis syari Dan seterusnya ya Akan tapi dalam konteks yang Pagi ini kita bincangkan Barangkali lebih fokus pada masalah Eee Rumah tangga ya Jadi begini Kami ini Eee Eee Bergerak di bidang Pelayanan publik Di sektor hukum Eee Yang menjadi korbis Kami adalah bagaimana Bisa melayani Masyarakat Pelayanan hukum dan keadilan Jadi Kadang-kadang Kadang-kadang Masyarakat setelah mereka itu Meriksa fakta kota persidangan Memang kemaslahatannya Algebi satu Gitu Jadi tidak senantiasa kemudian Eee Disatukan itu Itu yang terbaik Gitu kan Tapi memang fakta di persidangan Dagaimana Kalau sudah proles gitu Sebetul Seperti contohnya Kalau dokter Sudah konus betulnya harus Amputasi Gitu kan Biar apa Biar gak nyebar yang lain-lain Oleh karena itu Maka yang menjadi tegas kami Adalah bagaimana Kehadiran digagakan Pastinya Karena peraturan undang-undang Mengamalkan Bagaimana caranya Agar mereka didamaikan Itu kita laksana semaksimu mungkin Sehingga kemudian Alhamdulillah Dari sekian banyak perkara itu 9000 sekian tadi ya Pak Bapak Bupati ya Itu ada cukup signifikan lah Yang kita bisa Damaikan Baik itu dalam bentuk Dicabut oleh mereka Ataupun mau didamaikan ya Nah Eee Kemudian Yang kedua Karena kita ini Pengen memberikan kepastian hukum Ke masyarakat Maka Tugas utama kami adalah Bagaimana kebutuhan masyarakat Terakomodir Dengan bentuk apa Ketika mereka mengajukan Permasalahan mereka Kita layan mereka Dengan sebenarnya Cepat dan biaya ringan Oleh karena itu Alhamdulillah Walaupun 9185 perkara Tahun 2021 Kawan-kawan hakim Dan seluruh Atau besar Aparat Agama sore Mampu menyelesaikan semua perkara Jadi 9185 itu habis semua ya Habis semua Bahkan kinerjanya lebih Jadi tahun 2021 itu Pengadilan agama sore Mampu menyelesaikan perkara 9200 sekian Artinya Semua perkara yang masuk Habis semuanya Tunggakan perkara tahun lalu Bisa dikikis Alhamdulillah Jadi satu Jadi ketika mereka punya perkara Walaupun pada akhirnya Ini harus bercerai Tapi ada yang pastinya hukum Ada yang pastinya hukum Mereka bisa melangkah Selanjutnya Disamping Upaya kita juga memastikan Bagaimana caranya Agar Perdamaian itu Menjadi satu-satu Yang kita ulamakan Kita dorong betul Orang hakim Pastikan Kita berikan Pandangan-pandangan Kalau tidak bisa berhasil Kita kirim Ke mediator Karena Setiap perkara perdata Kursi masa percerai Wajib Hukumnya Harus mediasi Begitu gagal Persidangan dilanjutkan Masih ada Upaya-upaya Namanya mediasi suparelan Sepanjang Mereka Mau untuk Kemudian Baik Pak Hakim Kami akan mencoba lagi Dan itu tidak sedikit Berhasil Yang ada di lapangan Ada beberapa pengaduan Terutama dari Perempuan Hati yang tersakiti Jadi Kayak disini tahun dulu Iya Kayak disini tahun dulu Jadi Dia sudah berapa lama Sekian tahun Ditinggal Tapi dia yang harus Mengurus percerai Sementara dia digantung Suaminya entah kemana Dengan istri yang mana Begitu ya Begitu pas ditanyakan Kepada suaminya Urusnya Sekarangan Dabi Membiayati mana Nah Ini kaitannya dengan Biaya Pak Nah Apa yang Yang Bisa memudahkan Case seperti itu Untuk Para wanita-wanita yang Tersakiti itu Ya Agar dia bisa mendapatkan Haknya Pak Dia kan juga ingin Mendapatkan kebebasan Tidak Tidak Di Ganggayong lah Ngucap orang Sunda Nama Apakah memang seberat itu Masalah pembiayaan Dan bagaimana Bapak bisa Mengatasi problem Dari Dari Pemkoordinasian Proses administrasi Untuk Memudahkan masyarakat Ini Masyarakat itu Semana ini Harus kita tahu Bahwa tingkat pendidikan mereka Tidak semuanya itu Cukup ya Ada yang SD SMP SMA Sehingga Kadang-kadang mereka ini Kesulitan untuk mengakses informasi Maka Di tahun 2021 Dan sekarang berlanjut Ya Itu kita besar-besaran Memberikan publikasi Dengan masyarakat Bahwa Kalau misal ada Pihak pencari keadilan Mereka ternyata kesulitan Untuk membayar biaya perkara Mereka bisa mengajukan Berperkara secara cuma-cuma Gratis Pak Bagaimana prosesnya Nah itu sederhana Mereka hanya butuh Pertama Membawa Surat pengantar Tentang Surat Surat keterangan miskin Kan itu Dioleh pemerintah daerah Kan Keluatan kan Entah itu dari kecepatan Atau pelurahan Nah Sekedar mereka membawa Itu saja Ditunjukkan ke pengadilan Sudah langsung diproses Kalau misal Kami tahun ini Tahun 2022 Pengadilan Agama Soraya Meledipan negara Mengalokasikan Kurang lebih sekitar 400 perkara Cuma-cuma Nah Jadi itu gratis Dibayarkan negara Bagaimana kalau misal Ternyata Wah Ternyata yang memerlukan Pembebasan biaya itu Lebih dari 400 Kita akan tetap terima Jadi nanti Madrius Hakim akan menyidangkan Untuk mengecek Apakah betul Yang bersangkutan ini Tergolong Orang yang tidak mampu Kalau betul terbukti Walaupun di PAN negara tidak ada Tetap kita gratiskan Itu satu Jadi sekali lagi Jadi informasi sebetulnya Yang tidak sampai ke mereka Nah Oleh karena itu Lupa aku lupati Saya itu kadang-kadang Bu video Kita berbeda sama dengan Bangda Kan kalau masalah Bangda punya video drone Itu Kita tulis aja disitu Kita tayangkan Walaupun cuma Satu menit Satu menit Satu menit Layangkan bahwasannya Apa sih layangannya pengadilan Yang bisa diakil ke masyarakat Iya kan Cualitasnya masalah Biaya berberkara Bagi masyarakat yang tidak mampu Ada gratis Disini ada orang sosial medianya Ada Ada Maksudnya Biar nanti saya Untuk Semacam konten Di feed instagram Atau di facebook Dibuat saja Dibuat desainnya Dengan kontennya seperti apa Bisa Desainnya saya kasih Di sosial media saya Bikin grafis Jadi biar Ada informasi Agar mereka tidak Menyalahkan kita Karena Ini diheseh Ke ruangan Kekeke Saya kepala agama Amang Bagus ya Bagus ya Bagus ya Masyarakat yang koordinasi antara eksekutif dan yudikatif Orang masyarakat itu pasti akan menyalahkan eksekutif Gimana sih Kesulitan Padahal ada informasi penting dari yudikatif Yang bisa itu menjadi bahan sosialisasi Kebetulan Ini Ibu ini adalah kasubak PT IP Pelamoran Teknologi Informasi Oke Seluruh media kita Itu tanggung jawab Bu Sofi Oke ya Nanti ya Saya tunggu ya Itu 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 baru satu Pak ini Jadi pertama Kita adalah yang namanya Post Bantuan Hukum Atau Bantuan Hukum Bantuan Hukum itu menurutkan 3 hal Yang pertama adalah Pembebasan Bia Perkara Satu Yang kedua Bagi masyarakat Seperti itu Ibu-Ibu sudah ditinggal oleh suami Diterlantar Tidak dikasih nafk Bingung Saya tidak mengerti Bagaimana cara mengajukan itu kan Wah nanti saya Mau bayar ke pengacara Enggak kuat Yang kedua Kalau mereka Tidak memiliki kemampuan Pengetahuan Hukum yang cukup Untuk mengajukan Atau menyelesaikan perkara nya Datang ke pengadilan Kami di pengadilan Di sini Di PTSP kami Di pelayan Terpada satu pintu kami Sudah siapkan Proyek Post Bantuan Hukum Jadi disitu Nanti bisa dibuatkan Pegatannya Tengah jadi tekan saja Kami ada masalah seperti ini Ini suami Ini Masa-masa Nanti akan dikonstruksikan oleh Petugas Post Bantuan Hukum Gratis Gitu kan Jadi disamping Biaya perkaya gratis Untuk konstruksi gugatannya pun Gratis juga Yang kedua Yang ketiga Sebagai bentuk Pelayanan masyarakat Kami juga Kan ini kan Kabupaten Bandung Sangat luas sekali Wilayahnya Bayangkan sampai ke Cilnyi Cicalengkah Mereka sangat jauh sekali Mereka Kebatasan Garut Cianjur Mereka Ekonominya terbatas Datang ke sini saja Keberapa biayanya Padahal hari itu Mereka harus kerja Meninggalkan kerja pula Nah akhirnya Kita bikin program Program Sidang Keliling Sidang Keliling Oh ada keliling Seperti SIM keliling Ya Jadi kita sidangkan Gitu pada mereka Jadi mereka setelah Mendaftar Di sini Terus nanti dilihat Lapan waktunya Mereka di Komunikasikan Jadi kita Sudah programkan Dengan kepanetraan Beberapa titik Kita 2022 ini Jadi mungkin Beberapa dikumpulkan Jadi efektif ya Ketika kesana Jadi mereka bisa kesini Kita kesana Oke Pertua pengadilan Akan menuju Masjid Hakim Kemudian mereka turun Kita perintahkan turun kesana Ketika Ada Pendaftaran Untuk mengajukan Gugatan Cerai Itu Yang terbanyak itu Dari Kecamatan mana? Kecamatan Balai Endah Sama Soreang Waktu itu Dan Ranca Ekek Masih mendominasi Yang paling banyak Paling tinggi Ya Soreang juga termasuk Paling tinggi sebenarnya Oke Soreang Balai Endah Dan Ranca Ekek Jadi termasuk Sebetulnya sih Yang berada di wilayah-wilayah Perekotaan Yang tingkat Gaya hidup yang tinggi Sebetulnya Kalau dilihat dari 3 tempat tadi ya Betul Dan sudah mulai paham hukum Artinya Ketika mereka merasa Hak mereka itu sudah Dirangkahi ya Mereka mengerti Saya harus ngapain Nah itu yang mulai terjadi Oke Nah kemudian juga Ada satu hal Pak Perupati Barang ini Penting lagi ke depan Kita koordinasi dengan Pemdaya Saya punya ide ini Inovasi ini Inovasi sebenarnya Ini kan 9.000 sekian Perkara Atau masyarakat Artinya kalau Perkara masuk Berarti kan 2 orang minimal Penghugat Berarti kan ada hampir 20.000 orang Mereka berbohong-bohong Dari pelosok-pelosok Kabupaten Bandung Dantai ke peradilan Jauh-jauh gitu kan Padahal sebenarnya Pendaftaran itu bisa online Jadi mereka tidak usah Kesini daftarnya Nanti sidangnya online juga Jadi sidang kedua Sedang ketiga itu tidak usah kesini Sertanya begini Bagaimana caranya Harus dihidupkan program yang namanya Pemanfaatan Andungan Mandiri tadi Untuk Pendaftaran online Jadi Dendompleng Dengan kawan-kawan Dukcapil Gitu kan Pada waktu yang sama Jadi mereka nanti bisa di edukasi Beginilah cara Sudah ada komunikasi pak Untuk itu Nah ini baru Rencananya kalau diperkenankan Kita ingin Penjajakan itu Jadi nanti Pertama Masyarakat Kabupaten Bandung Terlayan dengan baik Yang kedua Mereka tidak usah kesini lah Mereka tidak usah meninggalkan pekerjaan mereka Mereka tidak usah mengeluarkan uang untuk transport Mereka cukup datang ke kecamatan Bikin gugatan disitu Daftar online disitu Nah tinggal nanti SDM yang dimiliki oleh Dukcapil itu Itu kerjasama dengan kita Ada MOU Sekarang itu meng-guidance masyarakat Agar mereka Kalau misal ada yang datang Pengen punya ini Langsung kita bukakan akasnya Saya kira bagus itu ya Jadi memudahkan juga kan Bener Masyarakat Untuk secara online Bener Silahkan Bapak nanti dibicarakan Nanti saya juga nanti bisa Kepala Dinas Untuk menguatkan Betul Pada Tadi Suduk Capil Nah bener Bener Rencana ini yang menjadi Stresing kami di 2022 ini Perkara kita Sampai 9.125 Emang? Jumlah ini Per? Pertahun 9.125 Nah mengawali awal tahun ini Nah sampai Di tanggal 10 ya 10 Januari 2022 ini Kita sudah menjaga perkara lebih dari 260 Mengawali awal tahun dengan sesuatu yang Menyakitkan Itu Banyak faktor Banyak faktor ya Banyak itu Kondisi ekonomi masyarakat Perubahan lifestyle masyarakat juga Memberikan konstitusi Dan juga terkait dengan Fenomen hutan masyarakat Itu kan harus teknologi informasi yang luar biasa Yang mengeluarkan Lifestyle masyarakat juga Pengaruh dari masa pandemi kita yang Kalau Berbicara terkait dengan masa dampak pandemi Sebenarnya tidak terlalu disediakan Kenapa? Karena Karena Berbicara dengan Statistik perkaraan Di tahun 2020 Itu perkaraan Dua orang Sampai di 9.119 Di tahun yang lalu Itu 9.185 Artinya apa? Pertambahan cuma sekitar 40-an Nah Cuman Memang dari 9.000 sekian itu Ada 6.000 sekian Itu Para ibu-ibu yang Memajukannya Karang Dan 1.000 sekian Itu Para suami Ini lagak pagi Pak Ini Pak Sarupati Ya Pak Sarupati Yang bisa kami sampaikan Kami pengandangan Kepada Pak Soraya Itu upaya Mengalami jatuh Wadidotor kita Mereka Mereka yang sampai di sini Tidak kemudian Serta makan mereka Dipenuhi Banyak juga Kemudian Kemaksimalan ya Pak Jadi strategi Jadi strategi Bapak Pak Naswi Di sini selalu Kepala Pengadilan Agama Betul Itu ditambah lagi Pas support lagi Dengan mediator Jadi Memang berdasarkan Awal Perlator Perundang-Pendangan Setiap kali Persidangan Matisi Hakim itu Punya Untuk mendamaikan Tapi lebih dari itu Disikan yang pertama Matisi Hakim Setelah mereka Menyampaikan Upaya-upaya Untuk perdamaiannya Kemudian Mas Kekuh juga Mereka bercerai Kita Arahkan Untuk Perdamaian Malika diatakan Nah ini Tidak 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 Terima Terima Tidak 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 Misalnya Tidak Yang terbanyak itu Pak, berapa persen untuk kasus yang ada di Kabupaten Bantuan? Perceraian itu disebabkan oleh apa? Yang terbanyak itu kasusnya apa Pak? Raka-raka menolak terkait dengan tanggung jawab, tanggung jawab masing-masing, dan perubahan lifestyle masyarakat. Lifestyle itu macam-macam ya, dari mulai perbiasaan hidup yang berubah, Kemudian juga tingkat kebutuhan ekonomi yang style-nya berubah menjadi lebih gitu kan, Sebenarnya kondisi pemasukan, Tidak sebanding ya? Betul, antara income rumah tangga yang diperoleh dengan tingkat keperubahan style kehidupan mereka, Yang kalau lebih kosnya naik gitu ya, itu tidak sepada. Jadi ekonomi yang banyak, Faktor ekonomi yang cukup berubah, dan juga faktor pelaku, baik itu suami ataupun istri. Tapi pada ujungnya kemudian, Hal-hal yang kecil, Kemudian mereka barangkali, Tidak cukup memiliki ketahanan, Apa namanya ketahanan, Teribati, Bisa mengelola konflik, Akhirnya sudah kelanjutan daripada adek, Kemudian sudah, Dari pada kemudian di jubung matanya seperti itu, Mereka harus memilih, Tetap tertutup sama adek. Kalau dihitung prosentase, Kembali ini ya, Berapa persen, Dari setelah Bapak evaluasi sebelumnya, Terus kemudian pada akhirnya Bapak berpikir bahwa ini penting nih, Sebagai penengah, Konseling ya, Untuk bisa mengakurkan mereka lagi, Tingkat keberhasilannya seperti apa Pak, Dengan adanya, Perhadiran dari tim, Untuk mendamaikan ini, Memang masih sangat kecil ya, Tingkat keberhasilan mediasi, Dibandingkan dengan perkara yang masuk, Karena mau jadi begini, Asumsinya begini, Perkara-perkara yang masuk ke pengalian agama itu, Itu udah akhir, Dari perangkatan sejarah, Mereka ya, Sudah, Sudah bener-bener kalau dalam rumah sakit, Istilahnya sudah bener-bener koneks, Sudah bukan flu-flu lagi, Tapi bener-bener sudah penyakit yang sangat kronis sekali, Jadi sudah sangat-sangat kecil, Karena gak mungkin mereka datang ke sini, Kecuas itu sangat begitu parah, Makanya sebenarnya, Kalau kita pengen, Mengurangi jumlah, Permasalahan, Kaitan dengan ketahanan rumah tangga, Sebenarnya yang harus diperhatikan, Bukan di hilirnya, Itu di gulungnya, Di awalnya, Di mana itu, Ketika mereka mau melakukan proses pernikahannya, Pembekalnya harus cukup, Edukasi harus cukup, Kemudian ketika mereka menjalani itu, Sudah cukup punya, Apa namanya itu, Ketahanan kan, Karena memang luar biasa gitu, Ketika ada perjalanan, Ada masa ekologi sedikit, Kemudian stereo berubah, Sudah mereka gak mampu untuk mengelola itu gitu loh, Datang ke sini, Kita harus mengkondisikan, Itu cukup mengaruh ya, IPM itu ya, Indeks pendapatan masyarakat, Sangat, 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 Dan ini berarti tugas kami ini sebagai, Muridah daerah, Bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kami, Kami di sini, Selaku, Apa namanya itu, Lundang kaya melaksanakan kuasaan hakimat ya, Berusaha maksimal, Untuk bagaimana caranya, Jangan bercerai jangan bercerai, Di ruang sidang itu, Madi setiap kesidangan, Kemudian di sini juga begitu, Kita berusaha, Seperti yang lo menyampaikan, Mungkin kalau lo lihat ya, Pada waktu itu, Pulusan-Pulusan ketika, Hati tak mengaku, Menang jadi arang, Kalah jadi abu, Banyak sekali, Ini tetap dorong, Mereka agar bisa dipernungkan, Bahwa, Apapun yang terjadi, Pada akhirnya, Rugi semua, Hancur semua, Utama adalah anak-anak, Dan itu semuanya biasa, Tapi karena itu sudah penyakit, Setiap kronis, Dikasih, Itu hak individu juga, Gak sulit ya Pak ya, Betul, Kita gak bisa, Nah, Sekarang ke Bapak nih, Bapak kan sebagai, Mediator, Mediator, Ya, Yang terlihat sepertinya Bapak agak, Sulit, Dan pekerjaan kurat, Untuk Bapak, Ya, Apa nih Pak, Yang bisa Bapak, Bisa share ke kita, Mengenai realita di Kabupaten Bandung, Ya, Yang pertama, Terima kasih, Apa disampaikan oleh Pak Ketua, Tadi, Sehubungan dengan, Mediasi, Memang itu problemnya disitu, Saya sepertinya, Itu bukan mantan lagi tinggi saya, 34 tahun, Sejak awal, Sudah begitu, Nah, Kita coba, Sekarang masuk disini, Untuk membantu, Pengadilan, Dalam rangka mediasi, Memang, Problemnya itu, Komplek, Tidak aja, Waktu masuk, Pengadilan itu, Sudah, Kita itu sudah maksimal, Malah, Malah kita diusahakan, Permar, 2016 ke, Itu kan, Karena memang, Hakim, Kesempatan untuk mendamaikan, Itu kan, Waktunya tidak, Cukup terbatas, Sehingga dibentuklah, Lembaga mediasi, Nah, Kita sudah maksimal, Tapi itu tadi, Faktor-faktor di luar, Kemampuan kita, Seperti Pak Bupati bilang tadi, Pengadilan itu, Ya mungkin, Tingkat kesejahteraan itu, Juga mendorong, Apalagi, Sejak pandemik ini, Sehingga, Kalau saya, Waktu sebagai mediasi, Memang bilang, Supaya direm itu, Dipersulit, Percayaan oleh pengadilan itu, Direm itu, Mereka mulai menunjuk kita, Bapak nggak merasa, Mereka nggak makan, Kalau misalnya, Gak punya pencerahan, Saya butuh makan Pak, Kalau begini, Mempertahankan, Ada dipertahankan, Kita tahu bagaimana, Jadi, Memang, Itu sebenarnya, Tadi Pak, Ketua bilang, Sejak mulai mereka, Melangkah ke jenjang perkawinan, Itu, Bekal mereka, Cukupkah, Penguasaan tentang, Perkawinan, Apa tujuan perkawinan, Dan juga, Ekonominya, Nah ini, Banyak faktor, Banyak faktor, Seluruh hari ini, Misalnya kemarin saya, Ini bicara masalah kesehatan, Ya, Waktu di, Al-Ihsan ya, Kemarin kita, Ke pusat cancer, Di sana, Talasenia, Ya, Bagaimana, Pernikahan itu, Seharusnya juga memperhatikan, Memperhatikan faktor kesehatan, Bagaimana secara genetik itu, Orang tua tidak membawa, Apa ya, Sesuatu yang, Yang membahayakan nanti pada saat pernikahan, Dan anak gitu ya, Belum sampai kesana, Juga secara PR PR yang lain, Kita harus bisa kerjakan dulu ya, Jadi loh bener pak, Ya, Ketika pemerintah, Mencoba, Membuat regulasi, Memperlukan persahatan pertarungan, Dan mengkutip ya, Dalam rata untuk, Memastikan, Pertama, Kesiapan secara, Finansial, Kesiapan secara mentalitas, Kesiapan secara, Pemahaman, Knowledge Matangga, Ini ternyata, Sangat berkuatnya, Besar dalam kemadangan mereka, Jadi, Rata-rata selama ini, Dan berkutip, Setelah finansial, Mereka, Belum terlalu kuat, Setelah mentalitas, Secara pemahaman, Arti rumah tangga, Juga telah belum matang, Inilah yang berkontribusi, Kemudian, Ketika, Dalam perjalanan rumah tangga, Ada sedikit, Keles gitu ya, Mereka, Tidak mampu, Untuk memiliki, Antiboli, Mereka, Mengenikapi, Dapat macam, Kondisi-kondisi, Yang menjadi, Kelaziman rumah tangga, Jadi memang, Saat ini, Memang, Sedang berproses ya, Artinya, Menjadi pemikiran bersama, Di, Wilayah-wilayah yang, Seperti misalnya, Raja Bali, Yang banyak sekali, Setelah lulus SMP, Mereka malah menikah, Ternyata, Bukan hanya dari, Mohon maaf, Misalnya, Keinginan orangtua, Supaya dia bisa berdiri bun, Atau tidak terbiaya, Sebetulnya, Bukan misalnya itu, Tapi, Dari disana si anaknya sendiri, Sampai akhirnya, Orangtua juga, Gak bisa, Gak bisa, Apa, Menolak gitu ya, Daripada, Kejina, Dan budak, Haroto, Tapi, Setelah itu, Berapa bulan, Mereka bisa, Nah, Perlu, Yang tepat, Edukasi, Terhadap, Juga, Ya, Para pelakunya, Anak-anak, Yang sudah, Uber, Dan, Terhadap resiko, Dan sebagainya, Saya kira, Kita perlu, Perlu ada kesitu, Pak, Mempeng, Mempeng, Mempeng di sana, Jadi, Ada, Hampir, Sekitar, 350-400, Perkara, Permoponan, Permikahan diri, Di kantor kita ini, Berapa, 350-400, Selama tahun 2021, Oke, Yang tadi, Mereka ini, Masuk berusia 16 tahun, Jadi, Karena faktor, Pergaulan, Yang sudah, Sedemikkan, Dalamnya, Kemudian, Karena, Faktor, Orang tua, Yang, Tidak terlalu, Dengan, Kondisi, Anak-anaknya, Ketika, Mereka melancangkan pernikahan, Di bawah umum, Akhirnya, Kemudian, Kami, Di sini, Tentu, Akan, Menyudangkan perkaraan-perkaraan, Seperti ini, Masih dibolinkan, Dikaburkan, Tapi tidak banyak juga, Tidak sedikit juga, Kemudian, Kami, Tidak terima, Nah, Ini juga menjadi faktor juga, Betul, Mereka baru menikah, Setelah sekian, Bulan, Bisa, Kan sangat, Sangat cahat sekali, Ini juga, Ini adalah faktor ini, Fenomena, Saya pikir ini, Fenomena, Di Kabupaten Gangun, Barangkali, Perlu juga, Kalau kita, Nanti, Cepat lumuskan, Apa sih problemnya, Misalnya kita, Akhirnya begini Pak, Kita juga kan, Tidak bisa juga lepas dari, Masalah, Pemikiran, Ata pandangan, Keyakinan, Masyarakat Kabupaten Gangun, Yang masih, Begitu religius, Yang sangat agamis, Dan itu bagus, Cuma, Sepertinya, Kalau memang itu, Tidak dilakukan secara, Agama, Secara pemerintah, Gitu maksudnya, Sorry, Apabila tidak dilakukan secara, Negara, Tidak perlu surat-surat, Tapi ketika, Misalnya, Para, Yang terlibat, Di dalam, Proses pernikahan, Secara agama, Yang penting sah, Ya, Itu, Yang juga perlu dibuat, Aturan-aturannya, Artinya, Oke, Belum mencapai batas minimal, Usia pernikahan, Gitu ya, Tetapi, Ini siapa yang menggaranti, Gitu, Betul, Betul, Jadi, Sepertinya perlu ada, Apa ya, Aturan yang, Betul, Mungkin, Beraturan perdaerah, Beraturan perdaerah, Beraturan perdaerah, Menyasar pada masalah-masalah, Apa, Mengenai itu, Pemerintahan dini, Bagaimana regulasinya, Ada beberapa, Pemerintahan daerah yang lain, Mereka sudah, Sudah mencoba untuk, Masuk di wilayah itu, Saya pikir, Bagus juga dengan realita, Kondisi Kabupaten Bandung, Yang ternyata, Fenomena percara yang cukup begini, Barangkali, Cocok ditelapkan di kita, Di pemerintah maaf, Karena pengalaman Pak, Saya pernah, Pernikahan ini, Tapi disinetrol, Baik, Terima kasih banyak Pak, Pokoknya, Semangat terus Pak, Semangat,